oke, disini saya akan memperkenalkan channel ini terlebih dahulu jadi channel ini saya buat bertujuan untuk sharing apa yang saya tahu tentang bahasa pemrograman javascript jadi seperti dari judulnya yaitu justlearn.js jadi justlearn.js ini tempat saya sharing tentang bahasa javascript kepada orang-orang yang ingin mempelajari tentang apa itu javascript langsung saja jadi disini saya akan menjelaskan tentang apa itu javascript terlebih dahulu disini kita coba buat langsung satu file satu file index.js jadi .js disini yaitu extension untuk file javascript disini sudah terbuat file javascriptnya kemudian saya akan membukanya menggunakan visual studio code oke langsung aja dibuka foldernya disini sudah ada index.js yang tadi sudah dibuat nah sekarang saya akan menjelaskan secara garis besarnya apa itu javascript mungkin banyak yang sudah tahu juga jadi javascript ini adalah bahasa pemrograman untuk membuat web apps bisa juga mobile apps nah jadi javascript ini bahasa yang banyak digunakan ya untuk saat ini banyak digunakan oleh programmer-programmer di dunia dan menurut saya ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami untuk pemula yang ingin bergerut ke bidang programmer gitu jujur saya juga bahasa pemrograman saya itu yang pertama adalah javascript dan saya baru mempelajari javascript ini sekitar 10 bulan dan yang lalu lah nah jadi disini saya akan langsung saja untuk lebih jelasnya tentang javascript itu sendiri saya akan coba menjelaskan data types yang ada di javascript jadi ada beberapa data types atau tipe data nah di javascript ini nah yang pertama yang pertama itu string string ini string ini yaitu sebuah tipe data yang bisa menampung alphanumerik ya jadi dan string ini ini berada di dalam tanda petik misalnya nama saya isap nah ini merupakan string misalnya ditambahkan angka tetap string kemudian yang kedua itu number number ini tidak menggunakan apa-apa langsung ketik number tapi tidak menggunakan huruf huruf kalau misalnya menggunakan huruf maka dia akan naruh kemudian yang ketiga itu boolean nah boolean ini hanya ada dua yaitu true dan false nah ini merupakan tipe data yang ada di javascript setelah ini saya akan perkenalkan tentang variable nah variable jadi variable ini untuk mendeklarasikan ini tadi misalnya mendeklarasikan string number atau boolean jadi disini ada beberapa variable di javascript yaitu yang pertama itu variable kemudian yang kedua itu let yang ketiga itu const ini adalah variable yang ada di javascript nah untuk perbedaannya nanti saya jelaskan mungkin di video selanjutnya kemudian ada fungsin di javascript jadi cara penulisannya untuk function itu seperti ini function terus nama function nah ini merupakan sebuah function di javascript kemudian kemudian yang ke empat yang ke empat ada condition 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 di javascript ini itu berarti kondisi kondisi tertentu jadi kondisinya ada if ada else disini jika benar jika benar kita membuat apa disini block code jika salah block code jadi itu itu condition kemudian ada looping disini yaitu perulangan iterasi jadi untuk nulisnya seperti ini for hardy ini index jadi mulai dari 0 terus i nya sampai berapa misalnya sampai 10 kemudian di setiap iterasi ditambahin 1 jadi i plus plus jadi setiap sekali putaran pi nya dari 0 tambah 1 jadi 1 sampai ke 10 eh sampai kurang dari 10 ini untuk looping looping itu ada 2 yang kedua itu while 3 so while true sall nah disini low code nya nah nanti saya akan diaraskan dulu ke dalamnya eh di video kursus satu satu kemudian ada juga kelas dan lain-lain cuma untuk sekarang saya rasa untuk perkenalan ini cukup terima kasih yang sudah menonton saya akan menjelaskan lebih detailnya di video selanjutnya thank you